Selamat siang Ibu Roma, selamat siang Ibu Rasa, sabar saya bebek aja kok Iya Bu ya Bapak Ibu sehat, bagaimana pembelajarannya hari Ibu, sepertinya wajah Ibu ini agak-agak gimana gitu ya Iya sih Ibu berapa, ini gini saya ada rasa khawatir buat seperti diri saya Kira-kira Ibu punya waktu enggak kita sharing-sharing itu, Ibu ada yang sedikit mau saya sharingkan untuk Ibu Bisa Bu, bisa, kira-kira apa nih yang mau kita bakal kaku Pertama saya terkes terima kasih Ibu ya, mau ngasih waktunya untuk saya untuk sedikit bercerita, share permasalahan yang saya hadapi Ibu Begini Ibu, saya punya siswa dari kelas 2, 3-4, saya menyadari sesuatu pagi itu, kalau kita lagi ngumpul, bebaris, banyak anak-anak saya yang kurang hafal lagu-lagu nasional yang biasa kita nyanyikan Apa itu, ini juga karena corona saya tidak kurang tahu Ibu Oh begitu ya Ibu, ada siswa Ibu yang tidak tahu lagu-lagu nasional seperti itu ya Ibu ya Terus, setelah sering kita hari ini, kira-kira video apa nih yang Ibu inginkan? Ya, sebagai guru saya ini, anak-anak guru saya, utama anak-anak kelas 2, 3-4 ini Bisa lah menghapal lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional, kemudian yang sederhana yang sudah dihapal Kemudian, mereka bisa lah menghapal dan mengingatnya lagu-lagu tersebut Ibu Itulah keinginan saya untuk anak-anak saya Ibu Berarti Ibu ingin siswanya yang belum menghapal lagu-lagu wajib nasional itu tahu ya Ibu ya seperti itu ya Ibu ya Ya, mungkin ya setelah saya keliling ke kelas gitu Memang ada beberapa guru kelas yang kurang mengekspos lagu-lagu nasional ini untuk dinyanyikan di pembelajaran ya seperti ini ya Atau itu di kelas, di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran, guru-guru kelas kurang mengeksposnya Sehingga anak-anak jadi pasum, banyak yang nggak jadi tahu Atau mungkin juga karena efek dari Corona selama ini, perasaan ya Ibu ya Terus, bagaimana kira-kira nih cara mengatasi gangguan tersebut, Ibu? Rencananya saya membuat kolaborasi guru sama kepala sekolah, membuat rapat kecil lagi itu Untuk mempertemukan semua guru-guru kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Agar saya menyarankan kepada guru-guru ini Setiap pembelajaran, di awal pembelajaran dikasih waktunya 5 menit untuk belajar menyanyi, di akhir pembelajaran dibuat untuk menyanyi juga Kemudian pada saat untuk belajar SDK, guru-guru kelas itu Kalau bisa, buat video, lagu-lagu Sehingga anak-anak bisa senang belajar bernyanyi dan mudah menghafal lagu-lagu nasional gitu, Ibu Luar biasa ya, Ibu rencananya ya, Ibu ya Terus, bagaimana nih strategi yang akan Ibu lakukan supaya menunjukkan kegiatan yang inginkan itu? Strategi saya pertama itu, mungkin saya harus menyortir lagu-lagu nasional yang sederhana Seperti lagu Gauda Pancatila, Halo Halo Bandung, kita akan menyortir lagu-lagu nasional yang sederhana Dan kemudian, kita kan punya WA Group di setiap masing-masing kelas Jadi, video atau link itu kita share ke grup Sehingga orang tua juga ikut membantu, mengajari anak-anaknya untuk belajar bernyanyi Kemudian, biarkanlah tua guru-guru yang lain ke wali kelas supaya lebih setering mungkin bernyanyi Supaya banyak pembendaraan anak-anak tentang lagu-lagu nasional kita, Ibu Itulah rencana saya, Ibu Strategian Ibu Rancang ini sungguh luar biasa ya, Ibu ya Kira-kira nih, Ibu, kapan nih strategi itu akan Ibu lakukan seperti itu? Ya, semakin cepat semakin bagus ya, Ibu Mungkin saya usahakan paling lama itu dua hari ke depan lah Saya membuat lagu-lagunya sehingga lebih jampang untuk menyalurkan kepada anak-anak Nah, nanti lebih cepat lebih bagus seperti itu ya, Ibu ya Iya Nah, terus siapa-siapa saja nih, Ibu, yang bisa, Ibu, yang bisa mendukung kegiatan yang akan Ibu lakukan itu? Ya, saya minta dukungan lah dulu sama pertama itu kepada kepala sekolah dan kepada setiap wali kelas supaya ikut berkolaborasi supaya anak-anak ini bagaimana menunjukkan anak-anak ini tidak lagi susah menghafal lagu-lagu wajib nasional, kan sayang gitu loh Masa juga kita, udah kelas ini juga masih ada-ada siswa kita yang tidak menghafal lagu-lagu wajib nasional, itu seperti apa ya bagi saya Kumpulan berat buat saya, banyak anak-anak yang tidak menghafal lagu-lagu wajib nasional gitu, Ibu Akhirnya, ide-ide ibu ini sudah bagus ya, Ibu ya, sudah ada rancangannya, strategi yang Ibu akan menunjukkan, supaya anak-anaknya nanti bisa menghafal lagu-lagu wajib dan mengetahui bisa menyanyikannya seperti itu ya, Ibu ya Kesimpulannya, saya ingin kesimpulan agar anak didik saya bisa cepat menghafal lagu-lagu wajib nasional, kemudian ada terjadinya kolaborasi antara guru dan siswa untuk menunjukkan bagaimana anak-anak ini bisa cepat menghafal lagu wajib nasional Itulah kesimpulan dari pembicaraan kita Ibu hari ini Seperti itu ya, Ibu ya, berarti Ibu harus melakukan strategi-strategi seperti yang Ibu jawab tadi ya, Ibu ya, sekarang Ibu bagaimana perasaan Ibu itu, apakah sudah ada diibatnya, Ibu ya? Perasaan saya agak, agak, apalah, long, gimana, bukan termasuk kubah mental saya untuk anak-anak ini saya Dengan kita sharing begini, ada rasa promosi saya, saya bisa terbuka dengan Ibu, permasalahan yang saya hadapi juga, ada pencerahan buat saya untuk menghubungkan bagaimana anak-anak ini bisa nantinya hafal lagu-lagu wajib nasional kita, Ibu Baiklah, Ibu, karena kita sudah panjang berbincang-bincang dan kesimpulannya pun sudah mendapatkan kira-kira seperti Ibu yang mau Ibu ambil ya, mudah-mudahan nanti beberapa hari lagi kita bisa sharing-sharing kembali, senang sekali berbicara sama Ibu, bisa memberikan, kira-kira membuka bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi ya, Ibu ya? Terima kasih, Ibu ya, untuk waktunya, semoga Ibu nggak bosan-bosan nih dengar cerita-cerita saya untuk bagaimanalah supaya anak-anak dididik saya bisa, apalah, lancar kalau diajak bernyanyi tidak duduk-duduk lagi Saya juga senang nih, Ibu, bisa berbicara-bicara sama Ibu, bisa saling bertukar pendapat ya, Ibu, seperti itu ya, Ibu ya Oke, lain kali nanti bisa kita jumpa kembali ya, Ibu ya Selamat siang, Ibu, masa kelihatan akhir ini, agak kemira nih, punya baby baru, ya, sehat nggak Ibu sama anak-anaknya? Iya, Ibu, selamat siang juga Ibu, aduh luar biasa, Ibu nih, tambah anak, tambah senang, cuma nih, agak-agak gimana gitu Oh, syukurlah, Ibu, kita senang hari ini, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kira-kira ada nggak yang mau Ibu sampaikan, Ibu sharingkan kepada saya, setelah perjanjian kita, bahwa hari ini kita ketemu untuk membicarakan hal-hal yang mau Ibu sharingkan kepada saya Kira-kira apa itu, Ibu ya? Iya, Ibu, saya ini kan mau cerita-cerita dulu sama Ibu tentang tugas saya modul 2.3 ini, yaitu tentang aksi nyata, ya, kan, Ibu? Saya baca-baca kemarin itu, di aksi nyata itu ada tentang eksplorasi konsep, apa namanya, aksi nyata yaitu tentang observasi Jadi, saya ingin mengumpulkan tugas aksi nyata saya itu, misalnya maunya tetap kuat, seperti itu Oh, iya, 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 kalau boleh saya tahu, Ibu, situasi yang Ibu rasakannya seperti apa sekarang ini? Itu lah, Ibu, jadi kacau balau Jadi, seperti yang Ibu katakan, bahwasannya saya itu punya baby kecil, masih 2 hari kan, jadi takutnya nanti saya nggak bisa menyelesaikan tugas aksi nyata saya ini Karena saya punya adik kecil, seperti itu, Bu Oh, jadi, seperti Ibu katakan, Ibu, agak kesulitan lah menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 ya Nah, kira-kira, apa yang mempengaruhi Ibu, sehingga Ibu merasa kesulitan gitu, menghadapi itu? Karena kan, Bu, posisi saya ini kan sekarang masih dalam cuti bersalin Sementara tugas aksi nyata tersebut kan berhubungan dengan kegiatan observasi yang akan saya lakukan itu bersama teman sejauh di sekolah Sementara saya masih cuti, Bu Ini itu yang saya bingung, apakah saya bisa nanti atau tidak pergi ke sekolah, itu yang saya khawatirkan Oh, begitu ya, Ibu, ya Kalau saya bicarakan dari skala, Bu, 1-10 Ibu, di dalam posisi keberapa nih sekarang yang Ibu, dalam pencapai tujuan yang Ibu-Ibu capai? Kalau Ibu katakan antara posisi 1-10 itu, kayaknya bisa saya katakan posisi 3, Bu Karena kondisi saya kan belum stabil sih, Bu, nih Karena proses pasca pemulihan persalinan kan, Bu Saya juga masih mengurus kecil ini Jadi, ini posisi 3 lah yang saya katakan dari antara 1-10 seperti itu Oh, iya, iya, Bu, ya Terus, setelah siapa kira-kira yang Ibu inginkan? Seperti apa gitu? Ya, pastinya kan, Bu, saya itu mengharapkan tugas saya modul 2.3 ini yaitu tetap aksi nyata Bisa saya selesaikan tepak waktu Terus, saya bisa melakukan observasi bersama dengan teman secawat saya di sekolah seperti itu, Bu Kira-kira, Bu, jika Ibu melakukan observasi, apa yang bisa Ibu lakukan supaya hal itu bisa terwujud? Saya melakukan observasi, berarti saya itu harus ke lapangan kali ya, Bu Ya, saya harus pergi ke sekolah Saya habis pergi ke sekolah Selain itu, Bu, ada lagi nggak prioritas yang harus Ibu lakukan? Kira-kira, selain saya mau melakukan observasi, berarti Supaya saya bisa hadir ke sekolah, saya itu harus menjaga kesehatan saya, Bu Supaya saya kan lebih fit Kalau saya ke lapangan, ke sekolah, matis yang saya pikirkan kan kesehatan saya Jadi mungkin saya lebih fokus ke kesehatan saya Supaya bisa melakukan kegiatan observasi seperti itu, Bu Ya, bagus, Bu Kalau memang kita harus Ibu utama sehat dulu Sehingga kita boleh melakukan kegiatan yang lain, Bu Kira-kira untuk Ibu memastikan hal itu bisa terwujud? Apa Ibu bisa memastikan hal itu bisa terwujud? Itulah yang saya bingungkan, Bu Tapi, ya mudah-mudahan, Bu Ya, karena berhubungan dengan kesehatan Ada di posisi saya, ya kan, Bu Saya harus lebih menjaga kolam makan sayang, Bu Terus saya juga, artinya harus istirahat yang cukup ya Saya berusaha untuk fokus pada kesehatan lah Mulai yang paling utama Supaya beraktivitas seperti biasa Saya bisa ke sekolah Kalau misalnya saya kurang sehat Kalau kurang fit Jadi, bagaimana cara saya nanti ke sekolah kan Seperti itu otomatis Ya, itu yang bisa saya lakukan Supaya bisa memastikan kesehatan saya lebih baik Ya, Ibu harus tetap semangat ya Menurut Ibu, kapan kira-kira hal itu bisa Ibu lakukan? Kalau dilakukan, ya pasti mulai hari ini kali ya, Bu Mulai detik ini, ya Ini harus saya lakukan Saya akan fokus pada kesehatan saya Pembicaraan tadi kita ini kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan? Dari pembicaraan ini kan, Bu Supaya tugas modul aksinya 2.3 ini bisa Saya selesaikan otomatis Ya tetap Saya melakukan observasi ke sekolah Supaya saya bisa melakukan observasi ke sekolah Berarti kondisi fisik saya harus sehat dulu Jadi saya mungkin harus lebih menjaga kesehatan Jika pulau makan Seperti itu mungkin gambarannya ya, Bu Ya Sungguh luar biasa, Ibu Enibah Selalu saya melihatnya Saya berharap Saya berharap dan berdoa Ibu cepat pulih Anak-anak tetap sehat Sehingga Ibu bisa melaksanakan tugas yang ada di kolaborasi Jadi Itulah harapan saya, Bu Mudah-mudahan Seperti yang Ibu katakan saya lebih cepat pulih Kalau bisa besok juga langsung pulih Seperti itu ya, Bu Ya Baiklah, Bu Karena berhubung Waktu kita dipisahkan dengan waktu Sampai disini dulu pembicaraan kita Semoga apa yang kita harapkan Apa yang Ibu harapkan Bisa tercapai Di mana tugas-tugas Ibu bisa terselesaikan dengan baik Itulah harapan kita semua ya, Bu Ya Ya, terima kasih banyak ya, Bu Karena sudah menyempatkan waktunya Walaupun hanya sebentar Kita berbincara tentang Apa yang saya hadapi Ternyata Oh Sudah ada Sedikit Gembaran Yang mungkin bisa saya lakukan Ya Mudah-mudahan Bisa Realisasi Seperti itu, Bu Mudah-mudahan Sayang-sayang Saya sangat senang sekali, Bu Bisa bercerita-cerita sama Ibu Berbagi Lu kesah ceritanya seperti itu, Bu Terima kasih banyak ya, Ibu Oke Tetap semangat ya, Bu Salam Sehat kita semua Baiklah Selama saya melakukan percakapan dengan Ibu Lasta Berjalan dengan baik Yaitu Terjalin diantara kami kerjasama yang baik Kemudian Kami saling terbuka Perasaan Sehingga Kami Dapat Menemukan jawaban atas permasalahan yang kami hadapi Kemudian Inset yang Saya dapatkan dari percakapan ini Dengan Ibu Lasta Yaitu Dimana Ibu Lasta Bisa menggali Bisa menemukan Jawaban atas Pertanyaan Permasalahan yang dia hadapi Jawaban yang kreatif yang ditemukan Ibu Lasta Yaitu Pertama sekali Dia Harus Menjaga Kesehatannya Agar Salah satunya Yaitu Menjaga Pola makan Istirahat yang cukup Terjadinya Kerjasama antara suami dan istri Ketika Anak itu rewel Kemudian Yang perlu kami Tingkatkan dari percakapan kami ini Yaitu Agar Lebih Menggali Pertanyaan Pertanyaan Sehingga Ibu Lasta Bisa Lebih lagi Menemukan Jawaban-jawaban Atas setiap Permasalahan yang Dia hadapi Kemudian Perasaan saya selama melakukan coaching ini Saya pribadi Merasa senang Saya bisa terbuka dengan Ibu Lasta Dan saya pribadi juga menemukan Jawaban yang Yang saya perlukan Ketika menghadapi siswa saya Yaitu dimana permasalahan saya Yaitu Bagaimana Supaya Anak didik saya Mampu Menghapal Setiap lagu Lagu nasional Itulah Yang terjadi Yang kami jalani Di dalam coaching kami Hari ini Sekian Dan terima kasih Kejadian Refleksi Saya Setelah Melakukan Ibu Romali Untuk Yang terjadi Yang terjadi Adanya Hubungan Pemikiran Baik Bersama dengan Ibu Romali Sehingga dengan Adanya Pemikiran Baik Dengan komunikasi Sehingga Kita coba Bekot Bisa menggali Pemikiran Pemikiran Kreatif Sehingga Menunjukkan Ide-ide Atau Kejadian Masalah Yang dipadari Pemikiran Pemikiran Apa yang perlu Ditingkatkan Dalam Pemikiran 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 Meningkatkan Pertanyaan Pertanyaan Pemikiran 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 dipermasalahkan oleh si hukum, sehingga saat kita menunjukkan pertanyaan bisa nyambung atau bisa terarah dan sehingga apa yang dikontak oleh si hukum saat terbapai kemudian apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki atau menurunkan kalian dan bisa saya lakukan sebagai seorang yang harus terbiasa lagi untuk mencari teman-teman kita menghambar para muri atau dengan menggunakan alun-teman kita melakukan kehidupan itulah respeksi diri yang bisa saya lakukan kemudian kembali dari saya saat mencari saya mengainya itu dan saya sudah menggunakan alun-teman itu dengan adanya yang tidak terbiasa terbiasa rencana begitu dengan sebaliknya bergerak berbagi untuk berhenti berhenti demi bakti pada ibu pertiwi demi bakti pada ibu pertiwi terbiasa rencana terbiasa rencana